Allahumma 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 Saat kita sakit, itu biasanya kita dipaksa untuk menerima bahwa Manusia itu termasuk kita punya kelemahan-kelemahan, punya keterbatasan-keterbatasan Ini bisa membawa kita ke ranah refleksi filosofis, refleksi tentang diri kita sebagai manusia dan segala keterbatasannya Ternyata manusia itu lemah, ternyata manusia itu terbatas Aku yang selama ini merasa kuat, aku yang selama ini seolah-olah merajai dunia, merajai lingkungan sekililingku Seolah-olah bisa mengatasi masalah apa saja, ternyata tidak Nah ini refleksi dari kesadaran saat sakit Yang kedua Kondisi sakit selain dia memancing refleksi Ternyata juga merupakan tantangan untuk kita menaklukkan Iya ya, ternyata aku ini terbatas Namanya penyakit, keterbatasan, kelemahan kita jadikan tantangan Para dokter, para ahli mungkin sekarang sedang berusaha keras untuk mencari obat, vaksin juga untuk mengatasi virus corona ini Ini karena mereka menganggap sakit tadi Kelemahan dan keterbatasan manusia tadi sebagai tantangan Yang harus ditaklukkan Tidak sekedar diterima Yang ketiga Ini ada pengaruh juga membantu kita rasa sakit itu membantu distancing effect Membuat kita menjauh sebentar dari rutinitas dari keramaian Wabah ini membuat kita dipaksa untuk mengambil jarak dari rutinitas dari orang lain Kenapa sih distancing effect ini penting? Karena memang untuk berpikir objektif Untuk berpikir jernih itu kita perlu sedikit mengambil jarak Dari yang kita baca Untuk bisa objektif agak menjauh sedikit Kemudian dilihat dari luar Dibaca dengan jarak tertentu Biasanya lebih objektif Nah sakit ini Memberi kita fasilitas itu Jadi memberi kita fasilitas untuk berpikir jernih Dengan cara menjauh sebentar